Dan kebetulan saya pada saat itu ke Menado melaksanakan tugas, saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya, tibanya adalah selalu dini hari. Di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini yang kita gaung-gaungkan bersama-sama. Pembatasan bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik. Sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri. Ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di Kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi. Dan ini setiap malam. Nah itu boleh, silakan nanti dikunjungin bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Ini saya tidak bosan-bosan akan mengulang-ulang terus dalam setiap kali pertemuan kita. Senang sekali saya Ersino Arief juga masih tetap sehat dan bisa menjumpai Anda kembali. Menko Marism Fest Luhut Panjaitan kemarin mengingatkan agar mereka-mereka yang mempersoalkan kedatangan para pekerja Cina tidak asal ngomong. Menurut Luhut, mereka ini sudah memenuhi standar protokol kesehatan. Mulai dari vaksin, kemudian karantina, bahkan kemudian dilakukan tes PCR. Jadi swab PCR dan mereka dinyatakan negatif baru mereka kemudian boleh masuk ke wilayah-wilayah operasi mereka di kawasan Sulawesi. Kedatangan tenaga kerja Cina di tengah PPKM darurat ini kemarin sempat membuat heboh. Imigrasi juga sudah memberikan penjelasan bahwa mereka itu bekerja di tempat-tempat strategis dan sudah memenuhi semua peraturan termasuk protokol kesehatan. Dan soal ini juga dijelaskan secara detail oleh Menko Marism Fest Luhut Panjaitan. Yang cukup mengejutkan sekarang ini beredar video ada seorang anggota DPR dari fraksi Golkar, Rudy Masud, dalam rapat kerja dengan Menkumham Yasunalali mempertanyakan kedatangan TKA Cina di banjir tenaga kerja asing ini. Ini dia bukan opini, dia bukan asal ngomong karena ini adalah pengalaman pribadinya. Ijin Pak Menteri, saya ingin beberapa penjelasan saja ya. Pada saat tanggal 3 kemarin, kebetulan saya berangkat ke Menado, kebetulan saya ketinggalan pesawat siang. Akhirnya saya berangkatnya dini hari jam 2 pagi. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana ceritanya dengan situasi pandemik saat ini, saya bertemu dengan ribuan, minimum mungkin 300 sampai 500 orang lah, yang antri di bandara Soekarno-Hatta, mereka antri tanpa pembatasan COVID maupun juga melalui protokol PORKES. Di sini tidak ada sedikitpun melaksanakan kegiatan pertama untuk melaksanakan karantina. Dan kebetulan saya pada saat itu ke Menado melaksanakan tugas, saya bertemu langsung, mungkin penumpang domestik tidak lebih dari 30 orang. Sisanya seluruhnya adalah masyarakat Tiongkok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bisa berbahasa Inggris. Dan saya tanyakan kepada teman-teman di bandara, ini sejak kapan? Ini setiap malam. Dan mereka bagusnya, tibanya adalah selalu dini hari. Di saat-saat kita sudah hampir tidak ada penerbangan lagi. Saya perlu menyampaikan ini karena saya peduli bagaimana situasi dan kondisi COVID saat ini, yang kita gaung-gaungkan bersama-sama, pembatasan bahkan masyarakat Indonesia ini dilarang untuk mudik. Sementara mereka di sini bebas masuk. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan Pak Menteri, ada satu, bagaimana ini pihak imigrasi di Kementerian ini bisa menjelaskan hal ini bisa terjadi. Dan ini setiap malam. Nah itu boleh, silakan nanti dikunjungin bandara Soekarno-Hatta. Mereka harusnya melaksanakan karantina dulu, baru mereka melaksanakan penerbangan berikutnya. Mereka baru tiba dari Tiongkok, langsung melaksanakan perjalanan ke Menado. Nah ini kalau mereka langsung directly, dari Tiongkok langsung ke Menado, atau directly langsung ke Kendari, atau Morowali, mungkin saya no problem. Nanti di sana bisa melaksanakan karantina. Tetapi ini tiba dari Tiongkok, langsung Jakarta. Jakarta tidak melaksanakan protokol COVID, langsung directly. Kita bertemu langsung dengan mereka, sementara kita setiap jalan wajib dilaksanakan antigen. PCR, mereka tidak ada lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah ini cukup berbahaya Pak Menteri. Yang kedua ini, yang membuat warga negara ini bisa masuk ini, di tengah-tengah situasi pandemik, pembatasan arus keluar masuk di Indonesia, ini fasilitasnya, ini fasilitas apa yang diberikan ini. Sehingga bisa memastikan kesehatan bukan hanya para turis, tetapi juga warga kita karena kita satu pesawat. Selama ini saya tanyakan mereka, terkadang mereka charter langsung pesawat, tetapi ini mereka menggunakan pesawat komersil bersama-sama dengan kita-kita semua. Luar biasa sekali ya apa yang disaksikan dan dialami oleh Rudi Masud ini. Nah kalau lihat latar belakangnya, Rudi Masud ini satu, dia anggota DPR. Pasti dia tidak asal ngomong, apalagi disampaikan dalam forum rapat kerja dengan Menkumham, Yasuna Loli. Jadi ini adalah forum resmi. Yang kedua, Rudi Masud ini adalah anggota fraksi Golkar yang nutabene pendukung pemerintah. Tentu dia tidak asal ngomong dan tidak punya maksud-maksud tertentu. Karena kalau oposisi boleh dicurigai, ini cuma sekedar mau menjatuhkan pemerintah. Kalau anggota DPR dari fraksi Golkar pasti tidak. Kenapa? Karena ketua umumnya sekarang, ya ini Erlangga Hartar. Kan menjabat sebagai menko perekonomian di pemerintahan Jokowi dan menjadi penanggung jawab untuk penanggulangan COVID dan pemilihan ekonomi nasional. Ini merupakan cermin keprihatinan dari Rudi Masud dan dia tidak ingin hal-hal yang buruk terjadi pada bangsa dan negara ini. Sekarang kita bandingkan dengan penjelasan dari Pak Luhut. Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak satu kali. Dua kali malah kita bilang. Maaf. Dua kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin dua kali. Itu satu. Nah setelah dia datang kemari, sebelum dia datang, dia harus swab dulu. PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia. Dia nanti di PCR lagi. Dan dia tinggal selama lapan hari di karantina. Setelah itu dia di PCR lagi, kalau dia negatif baru bisa keluar. Jadi prosedur ini ya kita lakukan dan berlaku di mana-mana di dunia. Hanya ada yang lapan hari, tergantung negaranya. Ada yang empat belas hari, ada yang dua puluh satu hari. Nah kita melihat dari hasil studinya, dari negara-negara yang kita anggap cukup baik, itu kita berikan lapan hari. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak mengerti masalah, jangan tercepat ngomong. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan prisi prokal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu, lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Beda sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Rudy Masud dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Sekarang saya kembalikan kepada Anda semua, lebih percaya mana? Kepada Rudy Masud, anggota DPR dari Praksi Golkar, yang mengalami sendiri peristiwa tersebut, menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, atau Pak Luhut Panjaitan. Semuanya terpulang pada Anda semua. Tetapi saya cuma mengingatkan, kalau masyarakat kemudian disugui oleh kontradisi-kontradisi, dan mereka sendiri juga ikut menyaksikan di lampangan, sangat berbeda antara penjelasan dengan pemerintah, dengan fakta-fakta di lapangan, ini kan sangat berbahaya bagi kredibilitas pemerintahan. Kalau terus-terusan memproduksi info-info yang tidak kredibel, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, makin lama akan kian terkikis. Saya Rizm Nari, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!